Presiden Joko Widodo menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan Lembaga Tinggi Negara di Istana Merdeka, Rabu 14 Januari 2015. Mereka yang hadir antara lain Ketua BPK Hari Azhar Aziz, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua DPR Setia Novanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD Irman Gusman. Para pimpinan Lembaga Tinggi Negara ini akan memberikan masukan terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Selain rapat konsultasi dengan pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Presiden Jokowi juga akan menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!